Kalau kemarin bahas soal, abis itu bahas soal anak-anak kesayangan bulunya nyanyah Sekarang nyanyah mengenalin channel dimana nyanyah seringkali bikin diskusi-diskusi dengan teman-teman nyanyah sendiri Jadi biar semuanya bisa ikutan juga dengerin, sifatau bisa berbagi Oke, selamat menonton! Ini ceritanya, biasanya kalau lagi ada teman-teman datang, kita salah satunya juga Teki kartu tarot buat kecek-kecek ombak Tegang, kalau perlu tunjukin ke kamera Tiga, sini 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 Oke, nah itu sebenernya Jadi tadi ketika ingin nyanyah suffering kartu tarot, saya fokusin ke kamu, Lin Pengen tahu apa nih yang perlu disampaikan ke Erwin Nah mungkin Erwin gak ngang Ya gitu ya Nah ini kartu pertama, kalau pegang dulu kartu kedua Adalah ternyata ada pengguna dengan relationship Oh shit Kamu harus setidaknya bisa dekat dengan seseorang yang secara batin itu tidak banyak maunya Dalam? Dalam Berhubungan sama kamu Kan banyak laki-laki di luar sana Ketika punya hubungan dengan seorang wanita itu Awalnya baik Ke belakangnya Ini itu, ini itu, ini itu Harus ini, harus itu Kamu harus sesuai ini Udah Ini udah kuncian bahwa Kamu harus mencari laki-laki yang sederhana hatinya Sederhana hatinya itu sebenernya malah kaya-aya Karena Karena kamu bukan kapok ya Udah capek Menjalani hubungan Yang pada akhirnya tidak sesuai dan justru membuat kamu lelah hatinya Kayak yang kemarin ketemu dia bilang Salah mencintai orang terus Sering Oke Gak, tapi ada krunya nih disini Ada krunya Krunya adalah Mencari boleh Tapi jangan naksain Jadi dalam arti disini kunciannya adalah Laki-laki itu harus stabil Dia harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri Dalam arti Kalau dia sudah dewasa Berarti dia sudah bisa menghasilkan Untuk dirinya sendiri Jangan cari yang Belum jelas Untuk dirinya sendiri Udah ya bencian Itu kenyataan sih Pengalaman Ya tapi balik lagi sih Yang Ngeyah baca ini sebenernya vibrasi dari diri kamu sendiri Vibrasi dari diri kamu sendiri Ketika Ada hal-hal yang memang perlu disampaikan Dari orang lain termasuknya ya Sembilan Ya gitu Hari ini Temen-temen Sebenernya ini banyak banget Di dalam unit ini ya Orang di sekitar Cuma Gak bisa muncul semua Karena ini adalah orang-orang underground Termasuk yang nanti Kita akan ngobrol Tapi boleh dong minta suaranya Coba suara pertama mana Yang di ujung Suara suara Sampaiin salam buat Yang nonton semua Halo Halo Coba suara kedua Bu Hai Terus jangan lupa Subscribe Bukan gue yang ngomong ya Terus suara kedua Suara ketiga pak Sedangkan yang baru dateng Halo Wih sorry Halo By the way Itu masih rajang Emangnya Eh Ini sampe saya juga masih rajang Suara keempat Ini ke pintu Halo 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 Suara ke Tunggu tadi dua Satu, dua, tiga, empat Lima Oke Suara kelima Aduh sering Oh iya By the way buat semuanya Sebenernya ini udah punya beberapa konten mengenai conversation With nyah Atau nyah conversation Cuma memang masih di edit Karena setelah kita cek Dari semua yang sudah mereview pada depresi semua Stress Abis itu ada yang sakit panas Ada yang Diari Kejauh kejauh bapak Kejauh kejauh Bahkan Ada yang tidak sanggup untuk mengeditnya Dia Membeku Tapi Anggap aja ini adalah obrolannya sama temen-temen di sekitar nyahnya sih Jadi kalian juga bisa tau Ini nyahnya sebenernya sehari-hari itu ngapain aja sih Kayak gitu Mungkin nyahnya lagi semedike Nyahnya lagi pergi ke balikan terjun Enggak Gitu juga Kayak gitu Jadi normal aja Jadi tadi Ini Erlin Erlin adalah Erlin adalah atlet bilyard Jadi Kalian yang mau nantang nyahnya bilyard Nyahnya akan Turunin Gitu Siap nih kalau ditantang sama yang Siapapun di luar sana Boleh lah Oke Jadi Yangnya manajerin aja ya Gitu Erlin nih Atlet Jadi setiap orang tuh harus menemukan potensinya Dan memang harus Bener-bener Matih Jangan setengah-setengah Kalau nggak Nggak akan jadi apa-apa Jadi tadi ini adalah salah satu Pembacaan Vibrasi karut-karut Yang dilakukan setiap hari ketika bertemu temen-temannya Ataupun Konsultasi yang dilakukan kepada Klien Yang pernah konsultasi namanya Ataupun Yang akan Eh tapi kamu udah ngeliat kan Itu Demong Post Part 1 Gimana Tanggapan kamu nonton mereka Lucu sih Namun Ambil Tidak Bisa nggak Sebenarnya sih Kalau dilihat dari yang episode the popopse kemarin itu Ternyata memang tidak semua orang bisa punya binatang peliharaan Ini suara satu, suara dua, suara tiga, suara empat Punya bendatang peliharaan enggak? Punya puas dulu Apa dulu? Ending Ending, satu Ending jenisnya? Ending kampung kan Ending jenisnya enggak No, 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 no No dog meat Oh, pernah enggak ada punya semua sih Jadi kalau pengalaman ini Ternyata bendatang peliharaan itu Enggak cuma sekedar melihara Berarti punya Mereka harus bagian rumah atau apapun Malah justru ada kayak Keterikatan batin Antara pemiliknya sama Yang dipelihara Katanya begitu Karena Ada yang pernah bilang juga Lihat Misalnya lihat misalnya bidat peliharaan apa Termasuk misalnya anjing Itu kelakuan yang gimana? Itu tergantung dari pemiliknya Terusnya kalau gue pikirin Kembalikin lagi ke gue Itu anak-anak Anakmu gue kelakuan Lihat di semua Berarti gue gimana kelakuannya ya? Jadi kelakuan saya gimana ya pak? Suara empat Kan ada yang sempat bilang gitu kan? Binatang peliharaan Ya begitulah kelakuan Ya begitulah Saya ini misterius loh pak Lihat Tapi sebenarnya benar enggak sih Sebenarnya ada kaitan antara Binatang peliharaan sama pemilik Sebenarnya Gini Anjing itu kan hewan yang sangat-sangat Passionate Passionate Ketika dia Terkoneksi dengan owner-nya Dia memberikan semuanya Artinya gini Kalau kita Kita nyaman Kalau sama orang yang Kita cintai Pacar kita kah? Mama kita kah? Anak kita kah? Ya enggak? Itu vibrasi Ketika kita sama anjing Somehow kita nyaman Iya enggak? Ketika kita Punya masalah banyak nih ya Ketemu anak aja Ketemu anak kita Atau ketemu keponakan Misalnya bagi yang belum punya anak Somehow Kayak lupa masalah Iya enggak sih? Kalau aku sih ngerasanya begitu Iya sih Nah gini Anjing itu Karena dia pure Begitu kita deket dengan dia Somehow Dia menyerap hal-hal yang negatif dari kita Sama ketika kita deket dengan keponakan kita misalnya Atau dengan anak kita Kenapa banyak yang bilang anjing adalah sahabat terbaik manusia Salah satunya karena itu Karena vibrasi mereka pure Kalau pertanyaannya Apakah ada hubungannya? Tentu ada Anjing itu Sangat-sangat Apa Ngefans Sama onernya Saking ngefansnya Dia ngikutin gaya-gaya onernya Apapun itu Tapi vibration away Misalnya onernya pemarah nih Itu sama anjingnya pemarah pasti Onernya disiplin Anjingnya Ikut disiplin Onernya Males Anjingnya ikut pemarah Onernya gokil Anjingnya pasti ikut gokil Gitu Tapi yang paling menarik dari anjing adalah Mereka menyerap vibrasi-vibrasi Negatif kita Ketika kita berada di dekat dia Kalau kita lagi banyak masalah di kerjaan misalnya Terus kita lagi dekat dengan anjing kita Itu Dia menyerap vibrasi-vibrasi yang tidak baik dari kita Makanya kita merasa nyaman dengan dia Seperti kalau kita Dekat dengan anak-anak Kayak yang lupa gitu Nah mereka punya kemampuan itu Dan ini udah dari dulu kan sebenarnya kan? Dari dulu? Dari dulu Kenapa? Karena memang Hewannya itu pure Mereka gak drama Jadi kayak di film Alpha itu sendiri Yang Ya Betul Itu Salah satu contohnya Jadi anjing itu Kalau gak suka Ya gak suka Gak akan ada drama pura-pura suka Kalau dia sayang Ya Akan sayang Gak ada drama-drama di baliknya Dan gak akan Dia gak akan bisa Tidak punya kemampuan Untuk memanipulasi vibrasinya sendiri Kalau manusia kan punya Nah Gini deh Gampangnya gini Ketika kita merasa tidak nyaman dengan seorang Meskipun seorang tersebut dekat sama kita Itu somehow Fabrationalnya Cerita ke kita Bahwa gak matching vibrasinya Pernah gak yang ngalamin Kita dekat sama seseorang Tapi ketika Dekat sama dia Kok perasaan gak enak ya Pernah gak? Suara satu, suara dua, suara tiga, suara empat Nah Nah itu adalah Vibrationally The person Bilang ke kamu Saya sebenernya gak nyaman sama kamu Coba saya gak berani bilang Karena gak enak Karena ini, karena itu, karena ada lain-lain Tapi anjing kalau dia gak nyaman Langsung tarinya muncul Berarti di sini Binata peliharaan Atau yang kita bahasin di sini adalah anjing Salah satunya Mereka itu menangkap Komunikasi dari manusia itu Lebih kepada vibrasi dibandingkan suara atau lisan Tuh Jadi mau kita pura-pura baik kah? Pura-pura keren kah? Adanya gak ngeliat itu Mereka ngeliat Apa yang kita vibrasikan ke dia Bertanya Ini kalau ada mananya boleh lho? Bertanya Ini ada kasus di mana dulu pernah ada Shooting di lokasi terbengkalai Kebetulan waktu itu Driver dan tim ada yang turun duluan dari mobil Tiba-tiba mereka masuk dalam mobil Mereka panik Jangan, jangan keluar ya, jangan keluar ya Ada anjing dari Anjing banyak banget dari pengkolan tuh Dari belokan Dan mereka menggonggongin mobil Ngejar driver dari tim ini Terusnya Aku sendiri juga ya Lah kenapa emang digonggongin? Aku turun dari mobil Tanpa ada pikiran apapun Bingung Kenapa nggonggongin? Pikiran adalah nak pingin nanya Keanjing-anjing itu Kenapa nggonggongin? Itu aja simple seperti itu Turun dari mobil Ke bagian depan Langsung Mereka di depan itu Ngeliat ke mukaku Aku ngeliat mau nanya Kenapa gonggong? Gitu Tiba-tiba mereka Tadi yang gonggong Yang di dalam mobil Pas ngeliat Muka aku Kaget gitu Balik badan semua Gonggong kagak Kain-kain enggak Balik badan lari semua Kompak Belokan Itu vibrasi macam apa ya? Boleh di Opini ya? Kalau kita ketemu anjing polisi Dengan kita ketemu anjing yang di jalanan Yang Makan di jalanan Terus Tanpa pemilik lah anjing liar Terus dibandingkan lagi sama anjing ke rumah Itu beda Mereka di dibuat dengan habit 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 Mereka di dibuat dengan juga oleh the owner Misalnya Si anjing yang tadi kamu liat ini Aku sih Bilang dia dibuat dengan the owner Jadi mereka sudah punya Somehow Pemikiran Anggap itu pemikiran ya Pemikiran-pemikiran tertentu soal orang asing Dan orang-orang asing yang mereka lihat selama ini Beda dengan yang mereka lihat ketika mereka lihat kamu Karena kan berarti vibrasi Vibrasi kamu kan berbeda mungkin Jadi mereka melihatnya sebagai Karena berbeda dan tidak pernah diingatkan oleh owner Karena didikan tersebut Akhirnya mereka lari Tapi juga bukan berarti mereka takut Cuma mungkin kok aneh ya kok beda ya Lari Mereka ini polos Mudah dikendalikan mudah di set Anjing itu kayak handphone Gampang banget di setting Asal kita tahu cara settingnya gimana Beda dengan anjing rumahan Kayak Dodok Popeye Itu juga built by the owner Beda lagi dengan anjing yang hidup di jalan Atau anjing yang hidup di hutan Sebenarnya kita pun dididik oleh vibrasi lingkungan Cuma kalau anjing kan lebih sensitif Dan lebih menganut Ketika sudah menganut Itu anjing rela mati dengan demionernya Kayak anjing polisi Dia udah ngepeduli orang mau bawa parang ke apa Kali selang Kalau kakinya udah putus satu pun tetap masih gitu Karena dia settingnya seperti itu Cuma kan kasihan Ini yang kadang-kadang kita gak bikin hal tersebut Jadi ketika aku liat anjing mereka ceritanya kayak gitu Sangat-satunya ceritanya bukan ngobrol ya Karena mereka gak bisa ngomong Jadi aku baca vibrasinya Berarti sama kejadiannya ketika kita handle Adalah kasus dimana anjing sangat trauma sekali Dan dia galak kepada semua manusia diserangin Kita datengin kita samberin Ini kita gak pernah cerita sih Sebenarnya gak pernah cerita Karena itu personal things Tapi ini saatnya mungkin diceritakan Kita datengin Dan memang dia kesannya memang galak banget Tapi ketika kita ajak bicara Lewat vibrasi Dia malah menceritakan Kenapa dia sangat membenci manusia Dan semua diserang Ternyata Dia menceritakan Langsung secara visual Memperlihatkan Bagaimana dia diperlakukan oleh manusia Dikasih makan yang basi Ditendangin pakai sepatu Karena kebetulan saat itu anjing ini Ditaruh di pabrik Jadi dia merasa kayak Gak disayang Merasa disia-sia Defensif Defensif Karena memang tersiksa Akhirnya disitu jadi kayak rekaman memorinya Bahwa Semua manusia itu Sama Gak punya Nah itu Itu salah satu contoh betapa Anjing ini sebenarnya bukan traumatik Bukan Tapi dia sangat mudah disetting Si anjing ini disetting Kalau aku curiganya sih Dia disetting untuk Jaga rumah Jadi apapun yang dilihat Asing Apapun yang dilihat aneh Dia akan Langsung defensif Tetapi cara Ngedidiknya yang salah Cara mendidik Anjing ini mudah disetting banget Sangat mudah Cuma Jadi eksploitasi Kalau kita gak ngerti Kebanyakan jadi eksploitasi Dan abuse 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 to animal Animal abuse Ada yang nanya dong Jangan dengerin doang Nah tadi Berangkat dari Dia Habitnya Berangkat dari mana Dari itu lingkungannya kah Atau Ownernya dulunya kah Berarti di lingkungannya Dia Sering dipukul mungkin Sering diusir mungkin Beda loh Cara gigit Tapi kan Itu aku baru Parkir mobil Aku jalan kaki sedikit kan Itu baru pulang kampus Tiba-tiba Aku lagi jalan Dari belakang Dia lari Gigit kakinya Gigit abis itu dia pergi gak? Enggak Mau ngikutin Terus Aku Mau lempar sandal Dia baru kabur Kasian Gak kasian Gigitnya berdarah gak? Memar Lecet Karena aku pake Celana Tebel Hitam Anyway Dulu Di suatu tempat Yang aku kenal Anjing dipake Sarana buat Mendeteksi Traumatik seseorang Anjing digunakan Sebagai Sarana Untuk Melihat Emosional Seseorang Sebagai terapi Kenapa? Karena manusia gak punya Kampungan itu Dan Belum ada mesin juga yang bisa Melakukan itu Ini terapi Terapi Bukan shock terapi Jadi si Reaksi si anjing Dilihat oleh Si kolonya Kemana Reaksinya Jadi si anjing Dari reaksinya Akan terlihat Si orang ini punya Traumakah Yang mungkin Saja tidak bisa Dia sampaikan Punya masalahkah Mungkin dengan Masa lalunya Atau apapun itu Gitu Besar dari lingkungan Yang Terlalu keras Tapi ini juga Banyak aspek Yang pengaruh Karena dia baca Vibrasi Benernya Aku tinggal disitu Bertahun-tahun Misalnya Aku lagi jalan Depan dia Sebelumnya Biasa-biasa aja Tapi semenjak Dia sekali gigit Aku lagi jalan itu Misalnya Aku lagi mentir Mobil Mobil bisa diikutin Dari belakang Kalau dari motor Dia kayak lari Mau ngegigit Dia kok Semenjak Dia sekali lagi gigit Itu udah mulai Terus semenjak itu Udah gak berani Sama anjing hitam Soalnya dia emang Liar Dilepas Itu tapi kamu lagi jalan Yang digigit lagi jalan Terus pernah dikejar-kejar juga Amin Iya Oke 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 Jadi kalau disini Dilihat Ada komunikasi Yang Penerjemahannya Antara Apa yang diterima Dari anjing ini Dia Mengalami Misforsi Sebenarnya Jadi dia merasakan Vibrasi dari Erwin ini Banyak hal Ketakutan Banyak hal Trauma Yang dianggap Biasanya Kalau buat anjing ini Kalau sesuatu itu Tidak Cover Itu berarti adalah Mesti Siap-siap Either itu Defense Siap-siap Attack Karena memang kan Ada pelatihan Seperti itu Anjing Nah mungkin yang ditangkap adalah Saat itu Campuran-campuran Dari emosional kamu Yang memang terbentuk Akhirnya Dalam atmosfer bioelektrik Tubuh kamu Itu vibrasinya Kayak Mungkin gini Kamu pernah marah-marah Sama siapapun Luar sana Dia merasa terancam Karena vibrasi aku Pernah dengar gak Anjing yang tadinya jinak Terus tiba-tiba Dia gigit onornya Pernah gak? Pernah kan? Nah sekarang Pengen coba jelaskan Secara vibrational But I'm no expert In animal here Itu anjing bisa Ngebaca lonjangan emosi Seseorang Misalnya Si anjing ini kan Ngebaca secara average Karakter si onor Ya Nah Dia ngebaca Misalnya dia Si onor ini Sudah memiliki si anjing tersebut Selama 3 tahun Udah ngebaca secara average Si onor ini Karakternya seperti apa Tetapi Tiba-tiba si onornya berubah Mungkin karena Kejadian tertentu Mungkin karena Si onornya putus cinta Misalnya Emosinya Gecolak dong Itu kebaca sama anjing Dan anjing Kalau udah ngebaca Hal-hal yang Dia tidak bisa baca Secara Habit dari orang tersebut Ini Tidak biasa deh Dia akan langsung Defensif Bahkan mungkin Ngerang Gitu Ini yang menyebabkan Anjing kadang-kadang Predictable Tetapi sebenarnya Anjing itu ngasih tau Kok kamu tiba-tiba Beda ya Gitu Cuma kita Nggak ngerti Oh berarti Ada sesuatu Dengan kita Tidak dengan mereka Jadi ketika anjing Tiba-tiba Ngegigit tanpa alasan Dia punya alasan tertentu Kenapa nih orang seperti ini Kok Kok kayaknya Pengen bunuh gue Padahal Nggak gitu juga Dia ngebacanya Somehow kayak gitu Karena mereka Sensitif vibrasi Kalau ada emosional-emosional Yang dia nggak biasa baca Dan dia merasa terancang Defensifnya keluar Gitu Gini aja coba Misalnya Kita Ada anjing nih ya Anjing baik tapi ya Nggak Dia nggak Nggak suka nyerang orang Tapi coba Kita cobain Pasang mata marah Atau mau nyerang Itu anjing langsung Meskipun dia anjing baik Dia langsung pasang kuda-kuda pasti Karena itu udah Diniatur mereka Itu defense Instinct ya Instinct Gitu Jadi ya Kalau kita sendiri ada masalah Dengan emosional kita Si anjing akan ngeliatin Makanya ya Tadi aku bilang di psikolog Dia pengen dijadikan sarana Untuk Membaca hal-hal tertentu yang Kita nggak bisa baca Karena memang anjing punya beberapa vibrasi yang tidak dimiliki manusia Secara penciuman aja mereka lebih tajam Bayangkan Mereka sebibrasinya tajam Bisa nyium lebih tajam dari kita Kita sakit aja mereka bisa tahu Cuma sayangnya mereka nggak bisa ngomong Dan kita nggak bisa tahu Dia ngomong-ngomong Karena itu anjing yang makhluk yang paling mudah dilatih Karena mereka responsif Kucing nggak terlalu Kucing nggak bisa Malah nggak bisa Tapi bukan berarti mereka nggak sensitif vibrasi ya Mereka cenderung nggak peduli Sensitif vibrasi sebenarnya kucing juga Cuma pucing nggak peduli Ular lebih sensitif lagi Tapi lebih nggak peduli lagi Aku Pernah Waktu syuting bawa ular Dan itu ada di rekaman Mungkin teman-teman pernah lihat Waktu itu di IG story Gimana nyanyi coba komunikasi dengan ular Tapi memang secara kebetulan itu kejadian Si ular mau turun Si babah Mau turun dari kasur Aku marahin Nggak boleh turun Nanti malah jatuh sakit loh Tiba-tiba dia balik lagi ke atas kasur Tapi tuh aku pengen cerita soal ular Gimana? Ular kalau lagi cerita soal vibrasional Ini ngeri loh Aku kan tanya kok kamu Gitu banget sih Kok Apa sih istilahnya Berkesan ganas gitu Si ular Si ular Aku tanya ke si ular Tapi secara vibrasi ya Iya, iya, iya Terus dia tanya balik ke aku Kok kamu selalu Menganggap saya menakutkan Jadi mereka bereaksi dari Anggapan kita Basically Mereka nggak seganas yang kita pikir Tapi karena kita udah duluan Ngejudge Ini ular bakal gigit gua Dan lain-lain Apa By cultural By whatever it is Kita kalau lihat ular pasti takut Kalau nggak takut geli Dan lain-lain Padahal Ular Kok gue salah apa ya Kaki nggak punya Tangan nggak punya Ular itu adalah makhluk paling insecure loh Dari lahir Dari bayi Dari kecil itu Sudah Lemah Kenapa Ketika mereka letas Dari telurnya Itu ibunya sudah ninggalin Dan mereka harus cari makan sendiri Dari kecil Kayakkan Dari kecil loh Ular itu Jadi ya betul Semakin lemah Makhluk Defensifnya semakin tinggi Sama dengan manusia Kalau nih orang Dari kecil dibully Itu defensive subconsciousnya semakin tinggi Dia akan semakin Antisosial In way or another Sama dengan anjing Cuma kalau anjing masih bisa fleksibel Tapi kalau ular Atau Buaya Itu udah hampir nggak bisa dilatih Instinct defensivenya terlalu tinggi Ya karena Mau dilatih kayak apa juga Tetap ada momen-momen Dimana Dia akan lihat Either itu ngegigit Apakah Karena udah bawaan instingnya Pertanyaan Soal insting defensive itu sendiri Ada mengenai Ada hubungannya dengan Genetik DNA Turun-temurun nggak Papa tuh selalu ngajak masuk ke rutan Untuk cari ular Dan setelah dapat Itu satu karung Bisanya memang dibersin dulu Dimasukin ke kamar Jadi aku di kamar itu Harusnya ular-ular Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih